Intro Monumen Lady Raffles Ini adalah tempat menarik yang pertama akan ditemukan ketika Anda melewati pintu masuk utama kebun Raya Bogor Di sini tersimpan perasaan seorang penjelajah ulung asal Inggris Seorang jenderal yang tangguh kepada istrinya Danau Gunting Bayangkan kalau Anda berada di sekitar danau ini di waktu malam hari Sambil mengingat beberapa cerita yang melingkupi danau ini Mulai dari penampakan seorang noni Belanda di pulau kecil Di tengah, di danau Hingga seekor ular besar yang bisa menghilang begitu saja Patung Little Mermaid Patung yang merupakan replika dari karya seorang anak didik pemahat Perancis terkenal Agusty Rodin, Bernam Chard Milles ini terpasang di tempat tersebut sekitar tahun 1963 Taman dan Tugu Taisman Letaknya agak tersembunyi di antara postur raksasa pepohonan kebun Raya Bogor yang berusia puluhan tahun Taman ini ditata layaknya taman biasa dengan hiasan pepohonan yang dibonsai dan terpangkas rapi Jalan setapak terbuat dari batak merah terdapat di semua sisi Bangunan berbentuk obelis setinggi kurang lebih 3 meter berada tempat di pusat taman ini Posisinya mengesankan seakan Tugu tersebut adalah pusat dari yang ada di taman ini Johannes Elias Taisman adalah seorang ahli botani dan kolektor tanaman Arnhem Belanda tahun 1808 Keterkaitannya dengan Bogor dan Belanda bermula ketika ia menerima penugasan sebagai pengelola kebun dari Gubernur Jenderal Belanda Ia tiba di Jawa pada tahun 1830 Kemudian ditunjuk oleh Van Den Bos sebagai Direktur Kebun Raya untuk membenahinya setahun kemudian Kegigihan Taisman dalam mengumpulkan berbagai spesies membuat sejumlah jenis tanaman yang berada di sini berkembang pesat Pemakaman Belanda Kuno Memang komplek pemakaman Belanda Kuno ini agak menyeramkan Ringgunnya pohon bambu membuat suasana di sekitar komplek gelap Karena cahaya matahari sulit menembus tebalnya rumput bambu Hanya tempat ini tidak bisa dilepaskan dari Kebun Raya Bogor Beberapa makam kuno yang berada di kuburan tua ini berkaitan dengan keberadaan Kebun Raya Bogor di masa lalu Selain itu, salah satu makam yang terdapat dalam pemakaman kuno Belanda ini Berusia bahkan lebih tua dari Kebun Raya Bogor sendiri Tidak terbayangkan perasaan orang-orang yang beristirahat di sana Jauh dari tanah kelahirannya Jauh pula dari keluarga yang berada 13.000 km saat mereka menjelang akhir hayatnya Laboratorium Terp Kedung ini merupakan salah satu laboratorium yang didirikan pada masa Belanda dulu untuk melakukan penelitian Museum Zoology Salah satu ikon favorit tempat ini adalah sebuah tulang belulang utuh dari paus biru Bank Biji Koleksi-koleksi biji di unit Bank Biji berfungsi sebagai duplikat dari tanaman-tanaman koleksi Kebun Raya Taman Meksiko Kita akan menuju ke sebuah tempat yang konon dulunya adalah Cikal Bakal Bogor Di lokasi tersebut diduga dulu berdiri yang namanya Kampung Bogor Pemukiman penduduk pertama di kota hujan Berada di Taman Meksiko akan membawa Anda merasakan sedikit suasana pandu sebuah gurun Ratusan jenis spesies tanaman sukulen terbesar di Taman Meksiko Keindahan dan keunikan dunia gurun terpapar di sini Nah inilah tempat terakhir di lokasi asli Kebun Raya Bogor sebelum diperluas di tahun 1927 Bentuk Kebun Raya Bogor yang Anda lihat saat ini lebih luas dibandingkan aslinya Pada tahun 1927 Kebun Raya Bogor diperluas menyebelangi Sungai Ciliwung ke arah timur Baik mari kita seberangi Sungai Ciliwung Jembatan Pemutus Cinta Mitos yang berkaitan dengan kelanggenan hubungan manusia Jembatan ini berwarna merah dan panjangnya kurang lebih 25 sampai 30 meter saja Dibangun pada saat bersamaan dengan perluasan Kebun Raya Bogor ke arah timur Jalan Kenari Bila Anda ingin mengetahui seperti apa Bogor di masa tahun 1970-an Maka jalan ini menunjukkan wujudnya Deretan pohon kenari di kedua sisi jalan sama persis dengan apa yang bisa ditemukan di era tersebut Di hampir semua jalan di kota Bogor Oleh karena itu pernah di suatu masa kota Bogor dikenal juga sebagai kota kenari Taman Astrid Tujuan berikutnya untuk melihat sebuah kecantikan Dari Belgia tepatnya Namanya Putri Astrid Nama tersebut sekarang menjadi taman yang terletak di Kebun Raya Bogor Taman Astrid dibangun untuk memperingati kunjungan Putri Astrid dan Pangeran Leopold dari Belgia pada tahun 1929 Rumput hijau dan tebal berpadu dengan air mancur Kolam dan bunga kanam merupakan ciri dari Taman Astrid Kecantikan sang putri seperti hendak diabadikan dalam hujud keindahan taman ini Selain kecantikannya, Taman Astrid memiliki dua hal yang pasti akan menarik perhatian Anda Kolam Astrid Jarang yang menyadari bahwa dalam kolam tersebut terdapat sebuah spesies tanaman langka Tidak jarang juga disebut dengan kolam teratai raksasa Giant Lotus atau nama latinnya Veronica Amazonica Cafe de Daunan atau Grain Garden Jalan Astrid dan Bunga Tasbi Jajaran bunga berwarna kuning dan merah darah seperti membelah jalan menjadi dua bagian kembar Itulah jalan Astrid Bunga-bunga yang menghiasi jalan kembar ini adalah bunga tasbi Dikenal juga dengan nama kanah hibrida alias kanah hias Gria Anggrek Ya, sesuai namanya inilah bagian kebun Raya Bogor yang dihususkan sebagai tempat menyimpan kurang lebih 500 spesies anggrek Bukan hanya yang diambil dari berbagai hutan di Indonesia Tetapi juga berbagai jenis anggrek hibrida alias hasil silangan Namanya kadang disebut dengan taman anggrek atau rumah anggrek Meskipun demikian, greenhouse atau rumah kaca ini diberi nama Gria Anggrek pada saat diresmikan Pemandangan dalam Gria Anggrek memukau karena Anda akan melihat anggrek seperti bergantungan di dalam rumah kaca tersebut Terima kasih telah menonton! Ada beberapa tempat di sekitar rumah kaca ini Ada herbarium, orchidarium, laboratorium kultur jaringan dan ada pula koleksi tumbuhan obat Hanya terus terang, kalau Anda tidak berminat belajar, tempat-tempat ini akan sulit menarik perhatian Taman Sujana Kasan Nah, kalau Anda berada di Taman Sujana Kasan ini, cobalah temukan sosok lambang negara Indonesia di sana Yaitu Garuda Pancasila Cobalah dari berbagai sudut yang mungkin menunjukkan adanya sosok burung Garuda di taman yang juga dikenal sebagai Taman Lebak Sujana Kasan itu Terima kasih telah menonton! Makam Mbah Jepra Makam Mbah Jepra Kompleks makam Mbah Jepra ini menyimpan misteri bukan hanya karena mitos Dari sisi arkeologi dan sejarah, kalau terbukti maka kompleks makam ini adalah sebuah bukti tentang asal usul Bogor dan usia kota hujan ini Alasannya sederhana, dalam kompleks ini diyakini adalah pemakaman bagi tiga tokoh penting dari Kerajaan Pakuan Pajajaran yang dulu beribu kota di Bogor Prabu Siliwangi sendiri berkuasa di tahun 1482 Sampai disini saya menemani Anda menjelajah kebun Raya Bogor Untuk melihat video selanjutnya, subscribe channel ini Saya Elis Dayana Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya Terima kasih Terima kasih